Intro Awal semua cinta Berasuk dalam jiwamu Berasuk dalam dada Halo semangat pagi Semua saudara-saudara saya Semua sahabat Deralji Dimana pun berada Semua sahabat Pioneer Pioneer Network Dari Sabang sampai Merauke Dari berbagai kota di Indonesia Dari Medan, di Jakarta, di Pemalang, di Semarang Di mana lagi itu Bogor Lampung Banyak sekali teman-teman Tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya Dan juga dari teman-teman yang ada di luar negeri Yang belakangan Rajin banget nonton itu dari Mesir Guys Ya Tapi kalau yang pasti nonton Jelas Malaysia Apa kabar teman-teman Malaysia Sehat selalu Rindu saya sudah lama tidak ke Malaysia Semoga Ke depan Tidak lama lagi saya ke situ lagi ya Ke KLCC Ya teman-teman Oke teman-teman Sehat selalu ya semua ya Nah seperti Dalam video saya Yang saya pernah Angkat Dua minggu yang lalu Bahwa agenda Annual Meeting Di Bretton Woods itu Tanggal 21 Oktober ya Hari ini teman-teman Ya Lima jam yang lalu ya Kalau saya lihat Ini ada Itu di Amerika Di Washington DC Ini Ada Annual Meeting 2024 guys Ya Melanjutkan Melanjutkan Bretton Woods Komiti yang diadakan oleh Amerika kemarin Yang menghadirkan Sri Mulyani Ibu Sri Mulyani Dan beberapa Tiga orang lainnya Sebagai ini ya High level panel Guys Atau panel tingkat tinggi Membahas Tentang keuangan Di dunia ya Efektifnya Keuangan Untuk Kesejahteraan Manusia di dunia Guys Jadi juga merayakan 80 tahun Meeting pertama mereka Ya tahun 1944 ya Guys Jadi Bretton Woods ini Memang sikal bakalnya Terbentuknya Lembaga keuangan Dunia ya guys Ya Yaitu Bank Dunia Atau World Bank Dan IMF Guys Atau Dana Monitor Internasional Pada tahun 1944 Nah saya gak tahu nih Apakah ada Konektivitas Atau hubungannya Dengan Apa yang saya mau Sampaikan di video kali ini Yaitu tentang Quantum Financial System Guys Ya guys Dimana baru kemarin Guys Tanggal 20 Oktober Beritanya Dari IMJ News Dotcom Ya teman-teman Yaitu tentang Empat Empat portal QSS Yang terbuka Ya guys Itu ada portal Amerika Eropa Inggris Dan Asia Afrika Australia Ya Yang siap Terhubung dengan Dunia Untuk mengubah dunia Sistem keuangan dunia Guys Nah untuk lengkapnya Teman-teman Ini beritanya Ayo kita simak Bareng-bareng Oke Check it out Breaking News Empat portal Quantum Financial System Yaitu portal Amerika Eropa Inggris Dan Asia Afrika Australia Siap terhubung Dan mengubah dunia Guys Nah ini beritanya Guys Kita simak Bareng-bareng Jadi teman-teman Portal Amerika Eropa Inggris Dan Asia Afrika Australia Siap terhubung Dan mengubah dunia Temukan bagaimana Portal-portal ini Akan menghadirkan Transparansi Mata uang Yang didukung Aset Dan kebebasan Finansial global Yang mengakhiri Kendali Negara yang Mendalam Guys Nah Sistem keuangan Kuantum Atau QFS Telah hadir Dan akan mengubah Cara dunia Mengelola uangnya Selamanya Era praktek Keuangan Yang korup Transaksi tersembunyi Dan manipulasi Negara dalam Akan segera Berakhir QFS Menjanjikan Masa depan Yang transparan Aman Dan kendali Langsung Atas keuangan Anda sendiri Namun Bagaimana Sistem Revolusioner ini Bekerja Kuncinya Terletak pada Empat portalnya Teman-teman Yaitu Gerbang yang Menghubungkan Seluruh sistem Keuangan Di dunia Ini bukan Sekedar Perombakan Keuangan Biasa Ini adalah Berita terkini Tentang bagaimana Ekonomi global Sedang bertransformasi Masa depan Sudah disini Dan inilah Saatnya Untuk memahami Bagaimana QFS Akan mengatur Dan mengendalikan Aliran uang Lintas penua Mari selami Empat portal QFS Dan temukan Bagaimana Mereka akan Menghubungkan Dunia Dan menghadirkan Ekonomi finansial Bagi jutaan orang Yang pertama Portal Amerika Serikat Jantung Benua Amerika Era baru Bagi Amerika Utara Dan Selatan Portal Amerika Merupakan gerbang Terpenting Bagi seluruh Amerika Utara Tengah Dan Selatan Membentang Dari wilayah Utara Kanada Hingga ke ujung Selatan Argentina Dan Chile Portal ini Memastikan bahwa Seluruh belahan Bumi Barat Terhubung dengan Sistem keuangan Kuantum Dengan diperkenalkannya US Note Atau USN Mata uang baru Yang didukung Aset QFS Akan menghapus Sistem lama Yang korup Yang berpusat Di sekitar Dolar Amerika Uang kertas ini Akan didukung oleh Cadangan Aura Yang berarti Nilainya terkait Langsung dengan Aset berwujud Seperti emas Dan perak Ini menandai Berakhirnya Kendali Federal Reserve Atas ekonomi Amerika dan runtuhnya Sistem Fiat saat ini Selama beberapa Dekade Dolar Amerika Serikat Telah menjadi Alat manipulasi Yang secara Artifisial Ditopang Untuk mempertahankan Kendali negara Yang mendalam Dengan QFS Dan portal Amerika Seluruh Benua Kini akan Menikmati Kedaulatan Finansial Bayangkan Semua sistem Dimana Setiap transaksi Bersifat Transparan Tidak dapat Diubah Dan aman Dari campur Tangan Eksternal Itulah Masa depan Yang sedang Kita masuki Dampak Pada masyarakat Biasa Bagi Kebanyakan Orang Di Amerika Perubahan Ini akan Sangat Besar Dengan portal Amerika Setiap warga negara Dari Kanada Hingga Chile Akan terhubung Ke QFS Dengan akses Langsung Ke kekayaan Mereka Bebas Dari manipulasi Bebas Dari manipulasi Bank USN Yang terkait Dengan aset Real Akan membawa Stabilitas Yang belum Pernah Terjadi Sebelumnya Bagi ekonomi Kawasan Tersebut Ini bukan Lagi masalah Apakah Tetapi Kapan Sistem Lama Akan Runtuh Portal Amerika Sudah Siap Dan Transformasi Sudah Dekat Yang Kedua Portal Eropa Merebut Kembali Kedaulatan Finansial Melepaskan Diri Dari Euro Eropa Telah Lama Terbelenggu Oleh Euro Mata Uang Yang Ditopang Dengan Cara-cara Buatan Dimanipulasi Oleh Kaum Elit Dan Rentan Terhadap Keruntuhan Portal Eropa KFS Akan Mengubah Semua Itu Negara Negara Sepanyol Italia Perancis Jerman Dan Skandinavia Akan Merebut Kembali Kemendirian Finansial Mereka Dengan Mata Uang Nasional Yang Didukung Aset Seperti USN Setiap Negara Kini Akan Menerbitkan Mata Uangnya Sendiri Yang Terkait Dengan KFS Dengan Jangan Jangan Aura Yang Mendukung Nilainya Memastikan Bahwa Manipulasi Keuangan Menjadi Masa Lalu Portal Eropa Akan Memungkinkan Negara Negara Ini Untuk Mengoperasikan Ekonomi Mereka Secara Independen Sambil Tetap Mempertahankan Transparansi Dan Kawanan Menyeluruh Yang Ditawarkan Oleh KFS Eropa Yang Bersatu Namun Merdeka Lewatlah Sudah Hari-hari Ketika Uni Eropa Dapat Mendikti Kebijakan Keuangan Negara-negara Anggotanya Di Bawah KFS Setiap Negara Akan Memiliki Akses Langsung Kekayaan Ke Kekayaan Dan Sistem Keuangannya Sendiri Bebas Dari Jeratan Sistem Lama Ini Adalah Terobosan Revolusioner Dari Batasan Sona Euro Dengan Setiap Negara Diberdayakan Untuk Mengelola Aset Dan Masa Depannya Sendiri Portal Eropa Tidak Hanya Menjamin Kebebasan Finansial Bagi Negara-negara Ia Menawarkan Kebebasan Finansial Individual Bagi Setiap Warga Negara Di Seluruh Eropa Cengkeraman Negara Dalam Terhadap Euro Mulai Melemah Dan Segera Seluruh Benua Akan Terhubung Ke Sistem Yang Transparat Dan Tidak Korup Hari-hari Negara Dalam Sudah Dihitung Dan Kelahiran Kembali Finansial Eropa Sudah Dekat Yang Ketiga Portal Inggris Kembalinya Kekuatan Sterling Sterling Token Era Baru Bagi Kepulauan Inggris Portal Inggris Akan Memulihkan Kemandirian Finansial Bagi Inggris Scotland India Walls Dan Irlandia Hari-hari Pound Inggris Selama Sudah Dihitung Dengan Diperkenalkannya Sterling Token Mata Uang Sama Yang Mendukung Mata Uang KFS Lainnya Dengan Perubahan Ini Inggris Akan Terbebas Dari Pengaruh Euro Dan Negara Bagian Yang Terberkuasa Inggris Akan Mendapatkan Kembali Kendali Penuh Atas Sistem Keuangannya Tanpa Campur Tangan Dari Elit Yang Korup Token Sterling Akan Dapat Dilacak Aman Dan Tahan Terhadap Segala Upaya Manipulasi Dengan Koneksinya Ke KFS Setiap Transaksi Akan Dipantau Melalui Rekayasa Nano Tingkat Lanjut Memastikan Bahwa Tidak Ada Pelaku Kejahatan Yang Dapat Menyusup Atau Mengganggu Sistem Kedaulatan Finansial Dipulihkan Ini Adalah Pengembalian Kekuatan Finansial Kepada Rakyat Inggris Portal Inggris Memastikan Bahwa Setiap Warga Negara Dari Belfast Hingga London Akan Terhubung Ke KFS Dan Tidak Ada Lagi Ketergantungan Pada Sistem Perbankan Yang Korup Atau Manipulasi Oleh Elit Global Inggris Mendapatkan Kembali Statusnya Sebagai Pusat Kekuatan Finansial Tetapi Kali Ini Dengan Perangkat Untuk Menjaganya Tetap Aman Dan Bebas Dari Korupsi Yang Keempat Portal Asia Afrika Australia Pergeseran Kekuatan Antar Benua Portal Terbesar Dampak Paling Signifikan Portal Asia Mencakup Sebagian Besar Dunia Menghubungkan Negara Negara Seperti India Pakistan Afrika Selatan Australia Selandia Baru Dan Seluruh Asia Portal Ini Merupakan Pergeseran Signifikan Dalam Kekuatan Finansial Global Sudah Terlalu Lama Negara Negara Ini Telah Dieksploitasi Oleh Elit Global Kekayaan Mereka Disedot Melalui Sistem Yang Korup Namun Itu Sudah Berakhir Sekarang Portal Asia Afrika Australia Menghadirkan Mata Uang Yang Didukung Aset Untuk Setiap Negara Yang Terlibat Baik Itu India Australia Atau Afrika Selatan Setiap Negara Akan Beroperasi Di Bawah Prinsip KFS Yang Sama Tentang Transparansi Dan Keamanan Wilayah Ini Kayak Sumber Daya Alam Dan Sekarang Kekayaan Mereka Akan Digunakan Untuk Mendukung Ekonomi Mereka Sendiri Daripada Dikuras Oleh Kekuatan Luar Melepaskan Gelombang Kemakmuran Baru Potensi Potal Ini Sangat Mencengangkan Asia Afrika Dan Australia Telah Lama Menjadi Medan Pertempuran Manipulasi Keuangan Yang Korup Namun Dengan GFS Wilayah Wilayah Ini Akan Mengalami Gelombang Kemakmuran Baru Yang Didorong Oleh Aset Mereka Sendiri Diamankan Oleh Cadangan Aura Dan Kebal Terhadap Campur Tangan Eksternal Sengkeraman Negara Dalam Di Benua Benua Ini Mulai Melemah Dan Kebebasan Finansial Akan Segera Terwujud Akiri Korupsi Nano Engineering Dan Cadangan Aura Kekuatan Nano Engineering Salah satu Kemenjuan Teknologi Utama Dalam KFS Adalah Penggunaan Nano Engineering Untuk Memantau Dan Mengamankan Semua Aset Teknologi Ini Memastikan Bahwa Setiap Unit Mata Saksi Sepenuhnya Transparan Dan Tidak Dapat Dikorupsi Pelaku Kejahatan Tidak Dapat Lagi Menyedot Kekayaan Memanipulasi Nilai Tukar Atau Mengendalikan Alirannya Uang Di Balik Layar KFS Dengan Portal Dan Sistem Nano Engineering Memastikan Bahwa Semuanya Dapat Dilacak Secara Real Time Sehingga Tidak Ada Ruang Untuk Korupsi Sadangan Aura Tulang Punggung Stabilitas Inti Dari KFS Adalah Sistem Sadangan Aura Tidak Seperti Mata Uang Fiat Yang Hanya Didukung Oleh Janji Pemerintah Mata Uang KFS Didukung Oleh Aset Berwujud Seperti Emas Perak Dan Sumber Daya Berharga Lainnya Hal Ini Memastikan Bahwa Nilai Mata Uang Baru Ini Nyata Stabil Dan Kebal Terhadap Manipulasi Setiap Transaksi Didukung Oleh Kekayaan Real Yang Memberikan Kekuatan Dan Keandalan Pada KFS Runtuhnya Sistem Lama Saatnya Bertindak Sekarang Sistem Keuangan Lama Sedang Meruntuh Dolar Amerika Dan Euro Yang Secara Artifisial Disokong Oleh Elit Korup Berada Di Ambang Kehancuran Negara-negara BRICS Telah Mengaktifkan Portal KFS Mereka Dan Cengkeraman Negara Dalam Terhadap Ekonomi Global Mulai Melemah Saatnya Bertindak Sekarang Apakah Anda Siap Menghadapi Transformasi Finansial Yang Akan Datang Sistem Keuangan Kuantum Telah Hadir Dan Dengan Empat Portal Yang Menghubungkan Dunia Kita Berada Di Ambang Era Baru Kedaulatan Finansial Transparansi Dan Keamanan Dapat Diraih Tetapi Hanya Bagi Mereka Yang Sadar Dan Siap Badai Sudah Di Depan Mata Dan Masa Depan Sedang Ditulis Ulang Apakah Anda Akan Menjadi Bagian Dari Dunia Keuangan Yang Baru Atau Anda Akan Tertinggal Dengan Runtuhnya Sistem Yang Lama Kata Penutup Masa Depan Adalah Kuantum Sistem Keuangan Kuantum Bukan Sekadar Cara Baru Dalam Mengelola Uang Tetapi Sistem Revolusioner Yang Dirancang Untuk Memutus Rantai Perbudakan Finansial Dengan Empat Portal Yang Menghubungkan Korupsi Dan Memperdayakan Individu Negara Bagian Yang Dalam Mulai Kehilangan Kendali Dan Kebenaran Mulai Terungkap Sudah Waktunya Untuk Bangkit Masa Depan Sudah Disini Dan Itu Adalah Kuantum Terima kasih